Suara aku masukkan ya? Halo? Suara aku masukkan? Ya, masuk. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas beberapa latihan soal buat KBF II Kimia Dasar besok. Yang materinya dari aku bakal nyampein soal-soal tentang kelarutannya. Aku izin share screen. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Oke, benar. Oke, jadi hari ini aku udah nyiapin sekitar 4-5 soal. Tapi ntar tergantung durasi ya. Soalnya beberapa soal juga dia pembahasannya kayaknya bakal rada panjang. Oke, bentar. Oke, bentar. Jadi dari sini dulu ada soal diketahui KSP PBCL II itu 1,7 x 10 pangat minima. Terus 0,015 mol PBNU 32x dan 0,012 mol NACL dilatihkan dalam 1 liter air. Nah kan nilai Ki dia bakal lebih kecil atau sama dengan atau besar dari KSP sehingga terbentuk atau tidak terbentuk. Jadi ada dua yang ditanyakan. Nah, terus kita disuruh nyari dia Ki-nya bakal gimana sama KSP sama terbentuk atau tidaknya endapannya. Oke, bentar. Jadi ini kan udah ada diketahui KSP BNO3 2x-nya dia 0,015 mol. Jadi kita tulis dulu KSP BNO3 2x. Terus kita reaksi, apa kita ionkan. Jadi PB2 plus tambah 2NO3 min. Ini semuanya larutan. Nah, disitu kan dia diketahui KSP BNO3 2x itu 0,015 mol menurut persamaan koefisien. Jadi disini PB2 juga 0,015 mol. Sekini disini tinggal dikali 2,015 mol. Terus yang kedua ini dia ada NACL. NACL ini kalau dia di ionkan, dia bakal jadi NA plus sama... NACL min. Nah, ini sama-sama Aki ya. Nah, terus diketahui juga NACL ini dia ada 0,012 mol. Berarti menurut perbandingan koefisien, berarti disini juga 0,012 mol. Nah, disini juga sama. Oke. Terus dia diketahui, dia dilaritkan ke dalam, berarti volumenya itu 1 liter ya. Volumenya dia berarti 1 liter. Nah, terus kalau kita mau nyari key-nya, otomatis kan kita butuh key dari PBCL 2 buat dibandingin sama KSP-nya. Nah, itu berarti kan kita harus punya data tentang konsentrasi, konsentrasinya PB2+. Dia tinggal mol dibagi volume. Berarti dia 0, disitu kan udah kita cari juga. 0,015 mol dibagi 1 liter. Ini 1 ya. Jadi dia tetap 0,015 mol. Terus, karena kita PBCL... 0,012 mol dibagi 1 liter. Jadi dia sama dengan 0,012 mol. Eh, sorry, sorry. 0,012 mol. Oke. Terus, lanjutnya kita mau nyari key-nya. Nah, berarti key dari PBCL 2 ini 2 solid. Ini bakal, kalau di-ionkan, dia bakal jadi PB2+. Lagi key-nya, terus 2 CL min. Lagi. Gini kan. Nah, terus tadi kan kita udah nyari ya, buat konsentrasi PB-nya itu dia 0,015 molar. Buat CL min-nya dia 0,012 molar. Nah, buat nyari key-nya, berarti dia itu tinggal dikaliin kayak biasanya aja. Nah, tapi di sini 2 CL min ini dia dipangkatin sama koefisiennya. Nah, kita kan, berarti 0,015 dikali sama 0,012 kuadratin. Jadi dia 2,16 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini tadi data KSP-nya kan dia diketahui 1,7 kali 10 pangkat minima. Berarti kesimpulannya, ada lagi key ini dia lebih kecil dari KSP-nya. Kalau dia lebih kecil, berarti dia itu larutan yang tidak atau belum jenuh ya. Dia ini belum jenuh. Artinya apa? Kalau belum jenuh, maka tidak ada hendapan yang terbentuk. Oke, jadi dia tidak mengendap ya karena nilai key-nya dia lebih kecil dari KSP-nya. Coba kalau semisal dia catatan aja, catatan. Nah, kalau key-nya dia sama dengan KSP, berarti dia adalah larutan yang tepat jenuh. Tepat jenuh. Tuh, atau dia akan mengendap. Akan mengendap. Nah, kalau key-nya ini dia lebih besar dari KSP, berarti dia larutan yang lewat jenuh. lewat jenuh, atau dia akan terbentuk ke... Sorry, sorry. Bukan akan ya, tapi terbentuk kendapan. Dia terbentuk kendapan. Jadi gitu ya, karena key-nya lebih kecil dari nilai KSP-nya, jadi dia tidak ada hendapan yang terbentuk. Jadi di sini tadi, dia nilai key-nya lebih kecil dari KSP dan tidak terbentuk kendapan yang B. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, di sini kita bakal nyari urutan kendapan yang bakal terbentuk lebih dulu. Dari data-data yang diketahui, KSP masing-masing zat, yaitu KSP-FMPO4, 9,9 x 10-16, KSP-AG3PO4, 8,9 x 10-17, sama KSP-MG3PO4, 2x, 1 x 10-24. Nah, ini larutan NA3PO4 ditambahkan perlahan-lahan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion-ion FA3+, AG+, dan FG2+, dengan konsentrasi masing-masingnya sebesar 0,01 molar. Terus kita disuruh nyari urutan endapan yang bakal terbentuk lebih dulu. Sebelum itu, buat larutan NA3PO4, itu coba kita itu dulu. Kita ion-in dulu. H3PO4 menjadi E3NA+, dan PO4 3-Nin. Semuanya agi. Nah, terus untuk yang pertama, yang pertama itu dia ada diketahui FEPO4. FEPO4 ini dia solid ya. Berarti dia bakal jadi FE13 sama PO4 3-Nin. Lagi. Nah, ini. Terus, kan tadi diketahui ya, ditambahkan perlahan-lahan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion. Nah, ini ada FE3+, sebesar 0,01 molar. Berarti di sini tambahin 0,01 molar. Gitu. Oke. Terus, abis itu kita mula-mula reaksi setimbangnya. Nah, itu tuh karena di sini dia 0,01 molar, awalnya tuh PO4 3-Nin ini kan dia kan nggak ada ya. Oke, nggak lurus, nggak apa-apa. Nah, ya itu kita misalin, karena ini persamaan perbandingan koefisiennya sama, jadi dia kita misalin dia bereaksi. di sini tuh kita misalin X gitu ya. Di sini juga X tambah. Nah, berarti di sini bakal 0,01 ditambah X. Terus, di sini sisanya ada X. gitu. Terus, tadi diketahui KSP-nya KSP-nya FE. Nah, ini KSP-nya dia sama dengan 9,9 kali 10 pangkat min 16. Nah, KSP ini kan dia dari hasil perkalian konsentrasi FE3+, sama PO4, 3 min. Gitu. Jadi, diketahui 9,9 dikali dari hasil sini dia 0, 0, 0, eh, sorry, plus X dikali X dikali 9, 9 kali 10 pangkat min 16. Nah, ini kita simplifikasi aja. Berarti dia 0,01 X dia sama dengan 9,9 kali 10 pangkat min 16. Berarti X-nya di sini dia ketemu adalah 9,9 kali 10 pangkat min 14. Ini baru yang FE FE PO4 masih ada AGPO4 sama MG3 P4 dua kali. Kayaknya nggak cukup. Bentar ya. Oke. 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 aku lanjut belajar deh. Sini yang kedua adalah AG3 PO4. Nah, ini dia solid. Ya, pasti tambah jadi di dion kan jadi 3 AG plus. Oke, ditambah B4 3 min. sama kayak tadi. Karena itu dia ditambahin 0,01 molar ya di awal. Buat ion FE3 plus, AG plus, sama MD2 plus. Berarti sama aja kayak yang yang FE PO4 tadi. MRS. Udah jelek banget. Bentar. Oke. Nah, berarti di sini sama kayak yang di atasnya ya. Kita misalkan aja X juga ya. Di sini berarti sorry-sori. Kalau di sini X berarti di sini harusnya 3X ya. Berarti dia sisanya 0,01 bentar. Bentar. Ditambah 3X. Di sini berarti dia juga X. kan kita diketahui KSP-nya itu dia bentar. AG3 PO4 berarti dia 8,9 kali 10 pangkat min 17. Berarti KSP-nya hasil perkalian dari AG plus. tapi jadi pangkat KSP-nya sama PO4 3 min 8,9 10 pangkat min 17. AG3 plus-nya itu dia ketemu 0,01 plus 3X pangkat 3 dikali X terus dia sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 17. Nah ini sama jadi simplifikasi aja. Pokoknya nanti dilihat aja dia yang koefisiennya X doang gitu. 10 pangkat min 6X disini sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 17. Oke 17 berarti dia X-nya nanti ketemu 8,9 10 pangkat min 11. Oke ini kayaknya aku lanjutnya disini aja deh ya disini aja nah yang terakhir ini dia ini masih nomor 2 masih nomor 2 nah yang terakhir adalah dia MG 3 kali PO4 2 kali ini kalau di daksin di apa di yontan jadi 3 MG 2 plus ditambah 2 PO4 3 min AKI 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 nah dia MRS lagi sama aja kayak 2 2 di atasnya berarti karena dia disini 0,01 ya udah diketahui juga 0,01 terus disini dia berarti 3X disini dia 2X ditambah berarti 2X 0,01 ditambah 3X oke lanjut berarti disini sama kayak tadi KSP nya dia diketahui sama dengan ntar KSP nya berarti 10 min 24 ya nah KSP ini kan dia dari ANG 2 plus pangkatin 3 dikali PO4 3 min dipangkatin 2 saya ketemu 10 min 24 ANG 2 plus ini kan disitu ada 0,01 plus 3X kuadratin dikali 2X dikuadratin kan 10 pangkat min 24 disini berarti dia ini kan sama kayak yang diatas sorry sorry ini pangkat 3 10 pangkat min 6 terus dikali 4X kuadrat kan 10 pangkat min 24 jadi X nya ketemu 5 kali 10 pangkat min 10 nah ini udah ketemukan yang masing-masing X sorry sorry bentar bentar sorry kan tadi udah ketemu X nya masing-masing X nya ini dia kan X sama dengan konsentrasi dari PO4 PO4 3 min saat dia jenuh atau terbentuk endapan nah terus tadi pertanyaannya adalah urutan endapan yang akan terbentuk terlebih dahulu urutan endapan ini yang bakal terbentuk terlebih dahulu itu yang nilai apa konsentrasinya dia itu dia yang paling kecil itu ya yang paling kecil jadi dari yang pertama tadi FE3 PO4 itu tadi dia 9,9 x 10 min 14 berarti urutannya urutan yang terbentuk 10 lebih dulu dulu itu dia yang dari yang konsentrasinya si atau si x ini paling kecil yang paling kecil ya berarti jawabannya FE PO4 terus kedua dia terus habis itu AG PO AG 3 PO4 sama yang terakhir NG 3 PO4 dua kali oke udah selesai gitu aja yang nomor 2 tadi nggak cukup ya jadi ntar dibatesin aja oke kita ke nomor selanjutnya ke nomor yang 10 disini tulisannya nomor 10 ya jadi ada pertanyaan ke dalam 1 liter larutan jenuh HG2 CL2 KSP 1,4 x 10 18 ditambahin 100 mililiter larutan HNO3 1 molar terus kita suruh nyari pernyataan yang benar terkait percobaan tersebut jadi kelarutannya itu bakal bertambah berkurang tidak berubah terbentuk mendapan atau justru nilai KSP nya yang apa yang berubah gitu jadi kita ion aja HG2 CL2 ini solid dia punya KSP jadi bagi 2 2 plus 2 CL ini kan terus sama HNO3 ya disini disitu kan diketahui HNO3 ini dia AGI dia asamnya asam kuat jadi dia itu ya berjalan satu arah H plus lagi nah dari yang sisi sebelah kanan ini kan gak ada yang bisa bereaksi ya HG2 plus ini dia gak bakal bereaksi sama NO3 min atau bahkan gak bakal bereaksi sama H plus begitu juga sama yang CL min jadi kesimpulannya adalah kelarutannya si HG CL sorry kelarutan si HG2 CL2 ini CL2 ini dia gak bakal berubah gitu kalau misal ntar ada yang bisa ada yang bisa bereaksi gitu ya misal misal aja si HG ini bisa bereaksi sama NO misal nah dia maka konsentrasinya itu si HG itu bakal bertambah karena kesetimbangannya ke arah kanan gitu lanjut kebawah dulu yang ini oke ini kita suruh nyari ungkapan tetapan kesetimbangan kalutan ZNO di dalam air jadi si ZNO ini dia bakal bereaksi sama air ya bentar si ZNO oke ZNO solid dia bakal beriak disini si ZNO ini kalau ketemu sama ZN si ZNO kalau ketemu sama H2O ini dia gak bakal dianya bukan ZN bakal bereaksi sama O atau O nya bakal bereaksi sama H2 bentar kan sama aja reaksi yang bakal terjadi itu si O ini si O ini dia bakal sama H2O jadi bukan ZN nya sama O atau O nya sama H2 nya jadi kayak gini jadi jadi nah si O ini bakal bereaksi sama H2O ini gitu jadi jadinya adalah 2 OH min gitu nah nanti suruh nyari K nya ya berarti K nya adalah langsung aja ini kan Aki Aki ya berarti bisa langsung dicari ZN 2 plus OH min tangkat coefficient jawabannya dia yang B ya oke benar udah gini aja terus terakhir dari soal yang aku siapin nomor 11 nah kita ini disuruh nyari kelarutan ini cukup gak cukup deh jadi ada soal AG2 CRO 4 11 AG2 CRO 4 dia KSP nya 1,1 x 10 min 12 terus diketahui masa molarnya dia 331,7 gram per mol terus dia suruh nyari kelarutan dalam air nah ini kan dia ada KSP berarti dia solid ya berarti kalau dia di itu di ion corn berarti dia jadi 2 AG plus AQ plus CRO 4 2 min AQ gitu nah ini kita misalin buat kelaritannya dia S habis habis itu buat konsentrasinya dia S berarti disini dia 2S gitu terus kita disuruh nyari KSP KSP kelarutan kita disuruh nyari kelarutannya kan nah itu kita cari KSP nya di KSP nya tadi udah ada ya 1 x 10 x 12 kita bakal nyari si S nya ini KSP ini kan dia tetapannya ya tinggal aja di dikaliin biasa kayak biasanya dipangkatkan koefisien gitu berarti ini dia 2S tapi dia dikuadratkan terus ini dia ada S gitu sini dia 1,1 x 10 pangkat min 12 nanti S nya dia bakal ketemu ini kalau dihitung S nya dia bakal ketemu 6,5 min 5 pola nah si S ini kita kan disuruhnya dia kelarutan AG2 CRO4 dalam air dalam air berapa gram per 100 militer gitu berarti si 6,5 x 10 pangkat min 5 ini dia kan mol per liter ya 6,5 x 10 pangkat min 5 mol per per liter per liter ini kan ini berarti 1 terus habis itu buat nyari biar 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 bisa nyari biar endingnya bisa gram per 100 militer kan kita punya 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 apa punya informasi masa molar relatifnya 3 3 3 3 1 7 gram per mol nah habis itu dia juga biar dia bisa per per apa per mililiter berarti disini dikali 1 liter per 1000 mililiter gitu ini coret coret nanti kalau dihitung dia bakal ketemu 0,0216 gram per 1000 ml karena dia mintanya per 100 berarti tinggal 2,16 kali 10 pangkat mint 3 gram ini aja sih itu aja yang beberapa latihan soal buat kesetimbangan kurang lebih soal-soal yang bakal keluar yang ya sebut seputar kayak yang aku jelasin tadi kalau misal ada yang mau ditanyain bisa langsung ke line aja oke itu sih dari aku mungkin bisa dilanjut sama Hadi buat bab berikutnya aku izin stop share oke oke livi ya terima kasih oke aku lanjutin ya ke bak termodinamika udah menyiapin beberapa soal juga sih yang isian terstruktur oke langsung aja kita bahas ketahui reaksi termodinamikanya seperti ini 2CH3NO2 liquid tambah 3 per 2 O2 gas beraksi menjadi 2CO2 gas plus N2 gas plus 3H2O gas oke kita buat dulu reaksinya taksinya itu 2CH3NO2 liquid plus 3 per 2 O2 gas menjadi 2CO2 gas plus N2 gas plus 3H2O gas nah coba lihat pertanyaan pertama entalpi pembakaran delta HC dari 1 mol nitrometana kita tahu bahwa sini nitrometananya 2 mol jadi kita buat dulu ya menjadi 1 mol itu dibagi 2 agar semuanya menjadi 1 mol per 4 O2 gas menjadi CO2 gas ini setengah N2 gas terus 3 per 2 H2O gas dengar kan ya oke yang A entalpi pemakaran delta HC ini sama dengan sigma dari K HF0 dari produk sigma dari K HF0 reaktan oke produknya dulu ya CO2 CO2 kita tahu bahwa delta HF nya min 394 tambah dengan koefisien N2 N2 nya kita tahu bahwa 0 dan H2O delta HF nya min 243 minus dikurangi oleh dikurangi oleh reaktan CH3 NO2 min 112 plus 3 per 4 dari O2 O2 sama dengan 0 oke kita jumlahin ya setelah kita jumlahin didapatkan minus 646 6,5 kilojoule per mol yang ini masih apa ya masih rumus dasarnya ental ingat aja misal delta H kalau delta H itu kan akhir kurangi awal jadi produk dikurangi dikurangi awal dikurangi reaktan oke lanjut ke perubahan entropi kita tahu bahwa rumus entropi itu sigma bentar sigma dari K S0 produk sigma dari K koefisiennya S0 dari reaktan produknya CO2 CO2 kita tahu disini nilai entropinya 213 ditambah setengah dikali N2 entropinya 192 ditambah dan H2O 3 per 2 entropinya berilai 189 dikurangi reaktannya Ca3 NO2 entropinya 172 ditambahkan 3 per 4 O2 O2 kita tahu bahwa di tabel dikasih tahu 205 oke ini kita hitung ke kalkulator dan didapatkan 266,75 Joule per mol Kelvin oke selanjutnya ditanya adalah W kerja kita tahu kita tahu kita tahu bahwa rumus W yaitu minus P kali delta V ini akan sama dengan minus delta N dari gas kali R kali T N dari gas kita lihat 3 per 2 ditambah 1 per 2 jadi 4 4 tambah 1 5 oke 3 per 2 tambah 1 per 2 4 per 2 jadinya 2 tambah 1 3 3 dikurangi yang di reaktannya cuma 3 per 4 aja ya koefisien gas jadi 3 per 4 kita tahu bahwa nilai R nya itu ada 2 0,082 dan 8,314 tapi yang kita gunain yang 8,314 ya karena kita mau mencari Joule 0,314 T nya yaitu kita tahu 298 oke setelah dicari ini didapatkan hasilnya minus 5574 0,537 Joule oke satunya benar ya Joule dicari lagi Wmax nilai Wmax itu kan sama dengan delta G dan sini kita tahu bahwa delta G nya dalam kearan standar jadi bisa kita gunain delta G 0 rumusnya delta H min T delta S delta H kita tahu bahwa min 646,5 min 646,5 kilojur per mol T nya kita tahu bahwa suhunya 298 kelvin delta S kita tahu 266,75 jangan lupa untuk merubah Joule nya ke dalam satuan kilojoule 75 kali 10 pangkat minus 3 ini dalam kilojoule per mol kita proses semuanya kita dapatkan hasilnya min 725,99 kilojoule dia dalam satu mol jadi kita kaliin saja satu ya sama 725,99 lanjut ke soal bagian E perubahan entropi lingkungan delta S dari lingkungan itu akan sama dengan min Q delta T min Q akan sama dengan delta H dari sistem per T ini bukan delta T ini cuma T doang delta H sistem minus delta H sistem kita tahu ini 646,5 kilojoule 6,5 kilojoule per mol per suhunya itu 298 kelvin ini akan didapatkan 2,169 kilojoule per kelvin karena molnya cuma satu jadi kaliin satu mol dan diminta dalam satuan joule jadinya 2,169 joule per kelvin selanjutnya ke soal yang F tahu delta H delta H dari CH3 NO2 gas adalah min 46 kilojoule per mol dan titik DD normal nitrometana 100,8 derja celsius entropi standar oke ditanyanya entropi dari CH3 NO2 gas oke kita tahu bahwa titik DD itu titik DD itu kesetimbangan antara gas dan cair karena merupakan si kesetimbangan maka ini akan sama delta G sama dengan 0 satu bahwa delta G itu pada kondisi standar T delta S sama dengan 0 dan ini akan sama dengan min T delta S sama dengan min delta H kita proses dapatnya delta S sama dengan delta H oke bentar terima terima oke maaf tadi ada gangguan sedikit delta S sama dengan delta H per T sebelum kesana kita buat dulu reaksinya kita buat dulu persamaan reaksinya kita titik didih berarti dari cair liquid menjadi gas CH3NO2 CH3NO2 liquid berarti menjadi CH3NO2 gas delta H sama dengan HF0 HF0 dari CH3NO2 gas dikurangi HF0 dari CH3NO2 liquid oke entalpi pembentukan dari CH3NO2 gas diketahui di soal yaitu minus 81 kJ per mol minus 81 kJ per mol dan pembentukan CH3NO2 liquid minus 112 oke ini kita tambahkan didapatkan hasil 31 kJ per mol oke 31 kJ per mol per T nya 100,8 derajat celcius plus kita jadiin ke Kelvin ini akan sama dengan 31 kali 10 kJ per mol ini akan sama dengan 373,8 Kelvin setelah kita hitung maka didapatkan hasilnya 82,932 J per mol Kelvin oke saya dapatkan kita tahu bahwa delta S itu akan sama dengan S0 dari produk S0 dari reaktan dari produknya produknya sendiri 82,932 eh ini maksudnya yang delta S ya dari produknya itu ya yang kita cari entropi dari produknya S0 dari CH3NO2 gas minus reaktan kita lihat S0 dari reaktan 172 172 dan ini didapatkan entropi dari CH3NO2 gas dengan ntar cari dulu dengan dapatkan 254,932 J per mol Kelvin oke untuk soal ini sampai sini ya untuk soal dari A sampai F oke bentar aku ambil soal lagi soal isian terstruktur lagi ya karena kita ujian makalan bertemu dengan isian terstruktur jadinya aku ambil isian terstruktur aja oke yang A coba dulu reaksinya ya NIO solid C nya juga solid akan berubah jadi akan beraksi menghasilkan NI NI dalam fasa solid dan CO dalam fasa gas kebagian A kata bahwa delta G 0 rumusnya itu delta H 0 min T delta S 0 oke kita pertama-tama kita cari dulu delta H nya sigma dari HF product produknya dikurangi HF 0 dari reaktan oke dari produknya NI nya 0 CO nya min 111 dikurangi NIO sendiri min 244 plus 0 delta HF nya kita dapatkan bentar 133 kJ per mol oke selanjutnya kita cari delta S S 0 dari produk min sigma S 0 dari reaktan NI sendiri 30 plus CO 198 reaktannya sendiri NIO NIO dari 38 memiliki entropi 38 dan C entropi 6 dari sini kita dapatkan hasilnya yaitu 184 Joule per mol Kelvin ini kan sama dengan Kelvin selanjutnya kita cari delta G karena semuanya sudah dapat delta H sudah dapat delta S sudah dapat dan T sudah dapat delta H kita dapatkan delta H 133 kilojoule per mol dikurangi temperatur 298 dan delta S 184 x 10 minus 3 akan didapatkan delta G sebesar 78 168 168 kilojoule ya 1 mol dari 1 mol oke dapatkan delta G saya jawab bagian yang B lagi apakah reaksi tersebut spontan atau tidak pada 298 Kelvin saya tahu ya bahwa delta G jika minus di spontan sedangkan delta G saat positif berarti tidak spontan karena delta G dari 298 Kelvin ini bernilai positif maka reaksi tidak spontan oke temperatur minimum yang diperlukan agar reaksi tersebut terjadi secara spontan saya tahu bahwa delta G spontan jika kurang dari 0 tekan min T delta S kurang dari 0 min T delta S kurang dari minus delta H T akan lebih besar daripada delta H delta S kita masukkan sada angka-angkanya delta H kita sudah dapat 133 delta S sudah kita dapatkan juga maka kita bagi dan didapatkan hasil 722 826 Kelvin berarti reaksi suhunya harus di atas 722 826 Kelvin biar reaksi terjadi secara spontan selanjutnya hitung delta G reaksi tersebut ketika di dalam murah tertutup terdapat campuran pada T NIO N I dan C tertagas CO dengan T kanan 100 atm pada 400 Kelvin karena dia sudah bukan keadaan standar lagi maka kita gunakan rumus delta G delta G 0 plus RT len KP ingat hati-hati di bagian sini yaitu pada 400 Kelvin sedangkan delta G sini terapet pada temperatur 298 Kelvin jadinya harus kita cari lagi delta G bisa kita buat delta G nya 132 33 kurangi dia 400 Kelvin 400 dikali 184 kali 10 pangkat minus 3 ini untuk delta G nya kita pakai R nya yaitu karena ini merupakan Joule maka kita buat kita pakai 8,314 itu dalam untuk Joule karena kita carinya kilojoule maka kita kali 10 kekat minus 3 temperatur 400 dan kita tahu bahwa pada kesitimbangannya hanya terdapat tekanan yaitu 100 atm dari CO lebihnya tidak ada berarti cuma 100 oke kita cari ini ntar dapatkan hasil 74,715 kilojoule ke arah mana yang soal yang E ke arah manakah kanan atau kiri reaksi akan terjadi jika di nomor tertutup terdapat campuran dan sama dengan D di soal yang E kita tahu bahwa delta G itu jika delta G minus Maka reaksi ke arah kanan ke produk jika delta G positif reaksi ke arah kiri reaktan karena delta G positif maka reaksi ke arah kiri oke yang F tetapkan kesinemuan KP reaksi tersebut ketika temperatur dinaikkan nah kita tahu bahwa delta H delta H berilai positif yang berarti ini reaksi endoterm sebentar kita kopas dulu reaksinya jika reaksi endoterm maka kalor akan ditambahkan pada sisi reaktannya sebut ini kalor jika kalor dinaikkan maka reaksi akan berangsung ke arah kiri ini kesemangannya maka reaksi akan berangsung ke arah kiri jika kalor dinaikkan suhu dinaikkan maka reaksi akan berangsung ke arah kiri akibatnya gas dari CO akan meningkat kita tahu bahwa KP P dari CO jika CO meningkat tekanan CO meningkat maka KP juga ikut meningkat jika CO meningkat maka KP juga akan meningkat jadi KP semakin besar ini sama dengan kesetimbangan yang kita pelajari sebelum UTS jika kalor dinaikkan maka reaksi akan berangsung ke arah sebaliknya yaitu ke arah produk dan produknya memiliki gas CO yang akan menaikkan nilai KP oke sekian pembahasan termodinamika untuk persiapan quiz dari saya sendiri saya stop share terima to terima Terima kasih.